Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Rasulullah SAW itu Kalau lagi suka Beliau mengatakan Alhamdulillah Kalau beliau lagi berduka Lagi punya masalah Ternyata beliau tetap mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Dalam semua kondisi Beliau juga pernah mengatakan Alhamdulillah Ucapan Alhamdulillah itu akan memenuhi Timbangan pada hari kiamat nantinya Masalah-masalah kita Kita lebih suka mengeluh Daripada menceritakan ni'mat Yang Allah berikan kepada kita Allah mengatakan Ada pun dengan ni'mat yang Allah berikan Kepadamu Ceritakan kepada orang Maka Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah SWT Ana berterima kasih kepada semua Khususnya Bapak Dubes Ana bisa sampai kembali ke Keuman ini Bisa duduk di atas kursi Dulu anak komplain itu sama yang bersandar Kalau sekarang semuanya bersandar Allahu Akbar Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu Salammu Berkah dan ni'matmu Senantiasa engkau curahkan Untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang beliau senantiasa mengajarkan Kebaikan kepada kita Tadi kalau Bapak Dubes menceritakan Ada saudara-saudara kita di Hadromud Yang belajar agama Namun tidak mengamalkannya Inilah yang berat jemaah Karena sejatinya ilmu dipelajari itu Bukan untuk perhiasan kita Bukan untuk kebanggaan kita Oh ana hafal 20 juz Ana hafal hadis 100 juz Karena sejatinya ilmu dipelajari Untuk diamalkan Dan Rasul sallallahu alaihi wa sallam Tidak pernah memerintahkan kepada sesuatu Kecuali beliau mengamalkannya terlebih dahulu Semua perintah Allah dalam Al-Quranul Karim Itu beliau telah mengamalkan Sehingga Tadkala Aisyah Radiyallahu ta'ala Nah ditanya Tentang ahlak Nabi Ahlak Nabi gimana sih? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wa sallam Jawab Aisyah radiyallahu ta'ala Ana Kana khulukuhu Al-Quran Akhlaknya itu adalah aplikasi dari Al-Quranul Karim Lihat dimana ada perintah Beliau yang pertama mengamalkan Lihat dimana ada larangan Beliau yang pertama meninggalkan Dan kita diperintahkan Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tapi ternyata Kita ini lebih banyak jadi followernya Ronaldo Followernya Siapa aja ma'ah? Alhamdulillah masih muslim lah Siapa yang jadi followernya Ronaldo Dan kasih hadiah Jangan malu angkat tangan Di IG Di IG Instagram Di Instagram Sekarang ini orang paling banyak followernya itu Ronaldo Kalau gak salah Kalau gak salah 148 juta 148 juta Subhanallah Sedangkan followernya Orang-orang yang mengajak ke surga Itu gak banyak Kenapa? Dia Berat jalan menuju surga Antum biasanya sama orang yang suka ngasih nasihat itu gak suka Tapi orang yang senantiasa membuat lupa Tentang akhirat Membuat lupa Tentang Allah SWT Kita itu suka dan mengikuti mereka Di Indonesia itu Artis yang paling banyak Followernya di IG Siapa? Mereka kasih hadiah Oh maju ke depan Masya Allah Masya Allah Antum jadi followernya juga Subhanallah Lihat jemaah Bukan ustad yang banyak followernya Bukan tokoh agama Bukan artis Kira-kira yang diajarkan sama artis apa? Agar kita senantiasa taat kepada Allah Mengajak senantiasa berzikir kepada Allah Senantiasa sholat subuh berjamaah Enggak Yang diajak lupa Artinya dia mengajak agar kita lupa kepada Allah SWT Maka ingat Tadi udah disampaikan ilmu yang kita pelajari Untuk diamalkan Bukan hanya untuk berbangga-banggaan Buktikan dengan kita yang mengikuti Rasulullah SAW Kalau bicara cinta Tapi Allah mengatakan Kalau kalian benar cinta sama Allah Ikuti aku Jadi buktinya itu mengikuti Nabi SAW Praktikan dalam kehidupan Akhlak Nabi SAW Jadi kalau bicara ngikutin Nabi itu Bukan hanya pakaiannya Bukan hanya penampilannya Tapi semuanya Bagaimana Nabi tidur SAW Bagaimana Nabi makan SAW Bagaimana Nabi salat SAW Bagaimana Nabi di pasar Bagaimana Nabi naik kendaraannya Sebagian diantara kita Tiap hari naik mobil Nggak pernah baca doa naik Kendaraan Terus kata engkau jadi followernya Muhammad SAW Enggak Ngomong doang Maka sekali lagi buktikan Kalau kita benar-benar followernya Rasulullah SAW Kira-kira kalau Abu Bakar punya account Di Instagram Umar punya account Ngomongnya satu mil Iya apakah mereka akan ngikutin Lihat ustadz-ustadz ulama Lebih banyak ngikutin Ronaldo mereka Lebih banyak ngikutin Ayu Ting Ting Lihat di Indonesia Muslimin mereka Pengikutnya ustadz berapa paling banyak 2 juta, 3 juta Tapi artis Puluhan juta Tadi yang saya sampaikan Kita itu ngomongnya sebagai follower Tapi tidak terbukti Buktikan kalau benar-benar mengikuti ini Itu bukan hanya dengan lisan Tapi dipraktekkan dalam kehidupan Sejak Antum bangun tidur Sampai Memejamkan mata Antum Antum amalkan sunnah Rasul SAW Ahibatifillah Malam hari ini Kita akan membahas tentang Dua musuh kita Dua musuh yang sangat menakut Yang membuat Kalau tadi dikatakan Negeri jadi kacau Yang pertama itu adalah kebodohan Yang kedua itu adalah kemalasan Kalau bicara kebodohan Asalnya manusia itu bodoh Semuanya Kita lahir gak tau apa-apa Baca gak bisa Bicara gak bisa Jalan gak bisa Semua bodoh Ketika Allah menawarkan Amanah ini Menawarkan Amanah menjadi khalifah Di muka bumi ini Apa kata Allah Kata Allah Kami menawarkan Amanah ini Untuk diemban oleh Langit Langit gak berani Ditawarkan kepada Bumi Bumi gak berani Gunung-gunung yang kokoh Seperti itu Gak berani Takut tidak bisa Melaksanakan amanah tersebut Kemudian amanah ini Diemban oleh manusia Allah katakan Sesungguhnya manusia ini Bener-bener makhluk Yang sangat Dolim Dan sangat bodoh Jadi kalau kita bicara Insania Kemanusiaan Kemanusiaan Asalnya manusia ini bodoh Asalnya Dolim Kecuali yang mau Mengikuti syariat Allah Jalil Jalil Ingat yang mengatakan Allah Innahu Kana Zoluman Jahula Sangat Dolim Dan sangat Bodoh Kemudian Kalau kita lihat Para nabi Allah didik Para nabi Agar tidak bodoh Allah turunkan Wahyu kepada mereka Para nabi Mendidik umatnya Agar tidak bodoh Pernah Nabi Nuh Alayhi Salam Melakukan Tindakan Yang salah Ketika itu Nabi Nuh Minta Agar Anaknya Diselamatkan Kanan Kanan itu Naik Ke atas Gunung Nabi Nuh Di surat Hud Ayat 27 Apa kata kaumnya Ketika menolak Da'wahnya Nabi Nuh Dan ini Pelajaran buat kita Semacam Kita itu kadang Kalau dapat Nasehat Meremehkan Orang yang Menyampaikan Nasehat tersebut Kadang Kalau anak Muda Kita katakan Aduh Anak Kapan dia Kencing Belum lurus Kaumnya Nabi Hud Mengatakan Mana Raka Illa Basharan Mislan Hud Engkau itu Manusia Sama Seperti kita Tuh Followernya Kamu Itu orang-orang Rendahan Pengikutmu itu Orang-orang Kecil Yang Ngikutin Ini kalau kita Bicara follower Yang mengikuti Engkau itu Orang-orang Orang-orang Miskin Orang-orang Rendah Bukan pejabat Bukan bangsawan Mereka itu Ngikutin kamu Karena bodoh Nggak ngerti Tentang dirimu Kamu itu Nggak punya Satu kemuliaan Atas kami Sehingga kami Harus ikutin Kamu Malah kami Mengira Kalian semua Pendustak Akhirnya Nabi Hud Sudah menyerah Menghadapi Kaum Nabi Hud Mengatakan Kata Nabi Hud Sudah susah Ngasih tau Kalian Kalian ini Orang-orang Bodoh Tapi Orang bodoh Ini Nggak mau Dikatakan Bodoh Marah Dia Jangan Menghina Tapi Kelakuannya Menunjukkan Kebodohan Nabi Yusuf A.S. Bagaimana Nabi Yusuf Milih Di penjara Agar tidak Menjadi Orang bodoh Kadang-A.S. Kadang-kala Jemaah penjara Itu Untuk Menyelamatkan Diri Apakah Hantum Pikir Orang yang Di penjara Itu semua Pelaku Kriminal Kadang-kala Mereka Korban-korban Kalau bicara Bicara politik Maka Nabi Yusuf A.S. Ketika Dia Diajak Berzina Diajak Melakukan Kemaksiatan Yang Ngajak Ini Bukan Orang Jelek Bangsawan Cantik Wanita Wanita Cantik Yang Ngajak Apa Kata Nabi Yusuf A.S. Dia Berkata Wahir Rabku As-sijnu Ahabbu Ilayah Penjara Lebih Aku Cinta Mimma Yad'unani Ilayah Daripada Ajakan Mereka Untuk Berzina Lebih Baik Aku Di Penjara Nijama Ada Orang Menjual Dunianya Untuk Mendapatkan Akhirat Ngapapa Aku Miskin Ngapapa Khusus Yang Penting Di Akhirat Aku Berbahagia Kalau Engkau Tidak Memalingkanku Dari Perempuan Perempuan Ini Maka Aku Akan Melakukan Kemaksiatan Nanti Aku Akan Berbuat Yang Engkau Benci Akhirnya Aku Menjadi Orang Bodoh Jadi Jema Orang Bodoh Itu Bukan Orang Yang Sekolah Saja Tapi Orang Yang Melakukan Kemaksiatan Adalah Orang Orang Bodoh Dan Nabi Yusuf Mengatakan Berlindung Dari Menjadi Orang Bodoh Kemudian Nabi Lut Alayhi Salam Tadi Anda Sampaikan Para Nabi Ini Berjuang Untuk Menyelamatkan Umatnya Dari Kebodohan Orang Sekarang Berfikir Melihat Negeri Negeri Yang Maju Negeri Negeri Modern Orang Pinter Banyak Orang Bodoh Yang Mungkin Menurut Kita Mereka Negeri Modern Cerita Nabi Lut Sekarang Berapa Banyak Negara Yang Melegalkan Nikah Sesama Jenis Sudah Banyak Belanda Denmark Mana India India Australia Ada Beberapa Ada Beberapa Sudah Menghalalkan Nikah Sesama Jenis Nabi Lut Mengatakan Kepada Kaumnya Di surat An-Namal Ayat 54 55 Apa Kata Nabi Lut Melihat Kaumnya Melakukan Tindakan Yang Menjijikan Apakah Kalian Melakukan Kekejian Ini Dan Kalian Bisa Ngelihat Punya Akal Kalian Bisa Berfikir Kalian Itu Mendatangi Laki Dan Meninggalkan Wanita Satu Hal Yang Tidak Masuk Akal Tapi Apa Kata Nabi Lut Kalian Memang Orang Bodoh Tapi Kadangkala Kita Melihat Negara Maju Negara Yang Melegalkan Itu Negara Maju Itu Kita Pandang Seperti Itu Negara Yang Cerdas Hak Asasi Manusia Orang Orang Bodoh Mereka Cuma Tapi Jadi Masalah Seorang Muslim Menganggap Mereka Tidak Bodoh Kemudian Nabi Musa S.A.W. Ketika Allah Selamatkan Bani Israel Dari Kejaran Fir'aun Melewatin Lautan Melihat Mu'jizat Barakallahu Makasih Banyak Melihat Mu'jizat Yang Begitu Dahsyatnya Fir'aun Ditenggelamkan Masya Allah Masih ada Kursi disini Yang berdiri Ada yang berdiri Disana Ganti Ganti Kursinya Pak Dubes Nabi Musa S.A.W. Habis Nyebrang Bukan Nyebrang Menjalani Lautan Membelah Lautan Berjalan Kaki Itu Kaumnya Melihat Di seberang Sana Orang-orang Memiliki Berhala Apa Kata Kaumnya Nabi Musa Ya Musa Ij'allana Ilahan Kamalahum Alihah Tolong Bikinkan Buat kita Sesembahan Dia Tahu Allah Penciptanya Dia Cuma Minta Sesembahan Artinya Jangan Dipikir Bani Israel Tahu Sama Allah Yang Diminta Sesembahan Bisa Disembah Kamalahum Alihah Seperti Sesembahan Sesembahan Mereka Apa Kata Nabi Musa Allahuakbar Dan Rasulullah Sallallahu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalam Allah Perintahkan Kepada Beliau Untuk Meninggalkan Orang-orang Wah Wa'a'rid Anil Jahil Artinya Orang bodoh Ini Jangan Ya Masya Allah Oh iya Ini pintu Kadang-kadang Tidak 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 Dan Tidak Ada Manfaatnya Duduk Sama Orang Bodoh Maka Ketika Berteman Kita Harus Cari Tau Teman Kita Ini Orang Bodoh Apa Orang Pinter Ingat Bodoh Bukan Berarti Tidak Punya Ilmu Pelaku Kemaksiatan Adalah Orang-orang Bodoh LGBT Mudah-mudahan Negeri kita Diselamatkan Karena LGBT Terus Aktifitas LGBT Terus berusaha Agar mereka Mendapatkan Legalitas Semua Pemerintah Kita Dijaga Sama Allah Sumpah Jamaah Kita sering Mendengar Ungkapan Jahiliah Masa Jahiliah Dan Masa Islam Kadangkala Teman-teman Berbicara Dulu Zat Ana Waktu Jahiliah Zat Duh Jadi Jahiliah Itu Kalau bicara Jahiliah Masa Masa Itu Sudah Habis Masa Jahiliah Sudah Selesai Dengan Datangnya Islam Dengan Diotusnya Rasulullah Tapi Kalau Perbuatan Seseorang Perbuatan Jahiliah Ya Mungkin Tapi Kalau Masanya Sudah Sudah Selesai Dengan Datangnya Islam Ja'far Bin Abi Talib Itu Meninggalkan Mekah Hijrah Ke Habasyah Demi Menyelamatkan Agama Jadi 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 Bicara Hijrah Jemaah Teman-teman Yang Mau Hijrah Tolong Hijrah Dari Negeri Yang Penuh Kemaksiatan Kepada Negeri Yang Penuh Dengan Ketaatan Yang Pang Penuh dengan kemaksiatan menuju ke negeri yang penuh dengan ketaatan. Jangan sampai menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah. Sama-sama negeri kafir pada waktu itu. Artinya Mekah penuh dengan kesyirikan. Kaabah dikelilingi 360 berhala pada waktu itu masih. Dan di Habasyah memang agamanya Nasrani pada waktu itu. Tapi rajanya itu tidak memvolumin rakyat. Orang yang minta suaka dikasih suaka sama raja. Akhirnya hijrahlah ke Habasyah. Ditanya sama rajanya setelah mendapatkan informasi dari Khalid bin Walid. Tentang agama orang-orang yang minta suaka kepada raja itu. Akhirnya cerita. Ja'far. Kenapa dia hijrah? Dia mengatakan, ayuhal malik. Kunna qawman ahla jahiliyah. Wahai malik. Wahai raja kami ini dulu kaum jahiliyah. Sudah raja yang dengar jahiliyah itu kebodohan. Apa bentuk kebodohannya? Yang pertama, na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Jadi bodohnya mereka itu jemaah. Ceritanya Umar, ceritanya sahabat lain. Kita tuh kadangkala kalau gak ada batu, kita kalau dalam perjalanan mau nyembah apa? Cari sesembahan. Gak ada batu, ya sudah. Kita bikin gundukan pasir lalu tengahnya dilobangin. Seperti orang mau nyampur semen, kemudian diperesin susu onta. Lalu kita tawaf. Kadangkala kita bikin sesembahan dari kurma. Kumpulin kurma, tumpuk, lalu kita keliling. Nanti kalau lapar kita makan. Jahiliyah. Na'budul asnam. Wa na'ukulul ma'ita. Jahiliyah itu makan bangkai. Bangkai dimakan. Wa na'til fawahish. Perzinaan. Na'udzubillah. Kita kerjakan. Wa naqta'ul arham. Silaturrahim kita putuskan. Wa nusi'ul jiwa. Kita menyakiti tetangga. Gak mikir sama tetangganya. Ya'kulul qawiyu minna za'if. Yang kuat makan yang lemah. Kondisi kita pada waktu itu. Fakunna ala dhalika. Hatta ba'athallahu azza wa jalla ilayna rasulan minna. Kita itu hidup dalam jahiliyah. Dalam kondisi yang tadi kami sebutkan. Sampai diutusnya seorang nabi. Seorang rasul oleh Allah azza wa jalla. Dari kami. Bukan orang lain nabinya. Na'rifu nasabahu. Kita tahu nasab orang ini mulia. Wasidqahu. Kita tahu jujurnya dia sebelum jadi nabi. Waamanatahu. Kita tahu amanahnya dia. Jadi bukan orang baru ini. Empat puluh tahun nabi hidup bersama orang-orang. Mushrikin di Mekah. Wa'afafah orang yang menjaga kehormatan diri. Bukan pelaku zina. Bukan pelaku kemaksiatan. Fada'ana ilallah. Lalu dia mengajak kami untuk beribadah kepada Allah. Linu wahidahu wa na'budu. Agar kita menyembah Allah. Beribadah kepadanya. Nggak cukup ini jamaah. Ingat kalau kita hanya menyembah Allah saja. Anda beribadah kepada Allah. Belum sempurna ibadah kita. Sampai kita meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa nakhlak ma'kunna na'budu nahnu wa'aba'una mintuni. Minal hijjar wal-awtham. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah. Dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini yang namanya. La ilaha illallah. Kita lihat la ilaha illallah ini. Yang pertama menafikan. Semuanya anda tinggalkan. Semua sesembahan anda tinggalkan. Illallah kecuali Allah. Karena ada sebagian orang Islam. Menyembah Allah. Dan menyembah selain Allah. Muslim mengatakan la ilaha illallah. Makanya ritual-ritual kadangkala. Yang masih dilakukan jemaahnya. Menyembeles seekor kerbau. Lalu punya doa-doa dibacakan disana. Lalu kepalanya diusung bareng-bareng. Sambil mereka membaca mantra-mantra. Dilemparkan ke laut. Kadangkala kalau nonton di TV. Sebagian pakai peci. Putih. Sebagian yang mengantarkan pakai jilbab. Pertanda mereka muslimin dan musliman. Maka disebutkan disini. Dia menyuruh kita menyembah Allah. Dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Artinya segala bentuk peribadatan. Yang mungkin dulu sebelum kita masuk Islam. Kita melakukannya. Kita tinggal. Kemudian. Dia menyuruh kita untuk jujur dalam berbicara. Kita menyelamatkan diri kita. Menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang haram. Apalagi urusan darah. Masalah pembunuhan. Dilarang kita berbuat zina. Berkata. Perkataan yang palsu. Nelarang kita untuk makan anak yatim. Menuduh wanita-wanita yang salih berzina. Dia perintahkan kepada kita. Untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak melakukan kesyirikan sedikitpun. Dia nyuruh kita sholat, zakat, puasa. Maka kita percaya. Kita beriman kepada dia. Ketika itu kaum ini. Orang-orang dia nih. Ini grupnya Khalid bin Walid. Dia menyakitin kita. Kita tidak melakukan. Kita tidak ganggu mereka. Bayangkan Jemaah. Apakah umat Islam mengganggu orang-orang musyriki? Ketika dia masuk Islam. Mengurangi jumlah pelaku kesyirikan. Ini yang buat mereka meresahkan. Jadi dakwah Nabi sawasat itu meresahkan masyarakat Mekah. Tapi padahal tidak ganggu. Tidak menyakitin mereka sih. Hanya mengajak. Dan penduduk Mekah itu 40 tahun. 40 tahun hidup bersama Nabi. Dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Satu kota Mekah itu bersepakat. Bahwa orang terbaik di Mekah itu Muhammad SAW. Ketika mereka ribut. Tentang peletakan Hajar Aswad. Mereka hampir bunuh-bunuhan. Tiga hari bersih tegang mereka. Sampai sebagian kobilah itu sudah bersumpah di dalam darah. Untuk mati-matian. Menjaga kehormatan diri mereka. Yang meletakkan Hajar Aswad mereka. Tidak boleh kobilah lain. Akhirnya mereka setelah tiga hari berpikir. Lalu ginilah daripada kita ribut. Sudah. Orang yang pertama kali datang. Dari jalan masuk ke Kaabah. Biar dialah yang jadi penengah. Itu keluar Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Radina bil amin. Radina bil amin. Selesai sudah kita ribut. Al-amin menjadi penengah kita. Lima tahun kemudian. Beliau mengatakan. Aku Rasulullah. Apa kata mereka? Kedda. Majnun. Sahir. Kahin. Semua ucapan-ucapan-ucapan di semak. Tidak malu mereka. Itulah kebodohan. Itulah jahiliya jawa. Terus obatnya kebodohan apa? Belajar. Al-imam Ibn Al-Qayyim. Rahmatullah alaih. Dalam kitabnya Nunia. Beliau mengatakan. Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit terkibi muttafiqani. Nassun minal qur'ani au min sunnatin wa tabibu dhalikal alimur rabbani. Kata beliau al-jahlu. Kata beliau al-jahlu kebodohan ini adalah penyakit yang memusnahkan. Obatnya apa? Dua. Harus dicampur obatnya. Obat racikannya itu dua. Diraci obat. Apa obatnya? Nassun minal qur'an au min sunnatin. Terus siapa yang bisa menjelaskan ini? Obat ini siapa yang bisa meracik? Wa tabibu dhalikal alimur rabbani. Ya dokter yang meracik. Al-alim seorang yang alim yang rabbani. Tidak semua orang alim. Rabbani ini yang mengikuti perintah Allah dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Orang alim banyak. Lulusan perguruan-perguruan tinggi Islam banyak. Untuk bisa lihat tiap tahun berapa ribu yang keluar dari perguruan tinggi Islam. Apakah dia jadi alim? Mungkin jadi alim. Tapi gak rabbani. Ketika dia tidak mendidik umat dengan dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dari mulai yang awal. Dari tauhidnya dididik naik ke atas. Yang dicari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim al-rabban. Wal ilmu aksamun thalathun ma'laha. Ilmu itu tiga macam. Ilmu itu hanya tiga macam. Gak ada yang keempat. Yang pertama. Ilmu tentang Allah. Tentang perbuatan Allah. Tentang nama-nama Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Ini ilmu yang perlu kita pelajari. Jemaat. Kita itu kalau belajar ilmu umum. Itu detail. Sampai kalau anda melihat orang bisa menjelaskan tentang kimia. Ya ini campuran ini. Itu macam detail. Tapi sama Allah gak kenal. Nama-nama Allah gak tahu. Kita ini kalau mau kenal Allah. Alhamdulillah. Allah itu seringkali mengenalkan dirinya sama kita. Sering Allah mengenalkan. Kalau itu membaca Quran hampir setiap ayat. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita gak faham. Maka buat teman-teman yang tinggal di Oman. Nasihat anda buat semuanya. Kalau bisa pulang itu bisa bahasa Arab. Karena terus terang sayang. Karena tadi sampaikan ke ibu-ibu. Anda ngobrol sama anak-anak kecil-kecil. Diajak bahasa Arab gak bisa. Bahasa Indonesia gak bisa. Bahasa Inggris. Astagfirullah. Emangnya tinggal di Eropa. Tinggal di Amerika. Tinggal di Oman. Di Oman. Bapaknya orang Indonesia. Ibunya orang Indonesia. Anaknya gak bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Ya paling tidak bahasa Arab. Pulang dari sini Masya Allah. Anaknya bisa berbahasa Arab. Tahu dengan artinya Al-Quranul Karim. Ketika mendengar firman Allah. Allahul ladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanul rahim. Faham itu anaknya. Kalau umpamanya Ustaz sekolahnya gak bahasa Arab. Dia cari sekolah Arab. Panggilkan guru. Ajarkan bahasa Arab. Maka harapan anak semua. Ini yang kerja-kerja di hotel ini. Bisa bahasa Arab gak? Sedikit-sedikit. Yang tahu fulus. Faham kalau fulus. Subhanallah. Maka tolong. Manfaatkan. Kesempatan ini mahal. Itu teman-teman di pesantren. Itu kepingin ketemu orang Arab. Ngomong bahasa Arab. Kepingin mengantum tiap hari ketemu. Orang Arab gitu kan. Tiap hari. Kesempatan ini besar sekarang. Ustaz. Ya bismillah. Antum-antum. Antum berusaha. Manfaatkan. Karena tadi. Orang-orang kafir. Kenapa mereka tidak mau mengatakan. La ilaha illallah. Padahal mereka fasih sekarang. Abu Jahal itu fasih. Abu Talib itu fasih. Ketika Abu Talib mau mati. Itu Rasulullah s.a.w. datang. Mengatakan. Qul ya am la ilaha illallah. Wahai paman. Katakan la ilaha illallah. Kalimah. Uhajalaka biha indallah. Yawmal qiyamah. Aku akan. Perjuangkan engkau. Kalau kau mengatakan la ilaha illallah. Hari kiamat. Aku akan perjuangkan engkau nanti. Agar tidak disiksa. Disitu ada Abu Jahal. Disitu ada Abdullah bin Abi Umayyah. Mengatakan kepada Abu Talib. Atarghabu an millati abdul mutalib. Apakah engkau gak suka dengan ajarannya abdul mutalib. Bapaknya dia. Artinya kalau mengatakan la ilaha illallah konsekuensinya. Meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Itu ucapan itu. Ketika orang faham. Itu Abu Talib gak mau mengatakan. Faham. Apa yang dimaksud. Maka tadi kita harus faham. Maka kesempatan antum disini negeri Arab. Masya Allah. Untuk pulang bisa berbahasa. Ada. Ada seorang. Yang mengkritisi. Sebuah sekolahan. Ada sekolahan. Anaknya diselahkan disana. Lulus. Anaknya gak jadi apa-apa. Lalu bapaknya ngomong. Apa manfaatnya sekolah di sekolahan kalian ini. Kalau lulus sama dengan ketika masuk. Gak tahu apa-apa gitu loh zaman. Maka kalau antum 10 tahun momanya disini. Pulang. Tarif lukal Arabiya. Nah. Kefhalaq. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah sampai situ. Hampir kefhalaq. Alhamdulillah. Itu ilmu yang pertama. Dengan sifat-sifat Allah. Dengan perbuatan Allah. Dan nama-nama Allah. Yang kedua. Wal amru wan nahyul ladhi huwa dinuh. Tentang larangan Allah. Dan perintah Allah. Kita harus tahu. Antum itu kita lalu kerja di perusahaan. Itu kan dikasih kontrak. Ada disitu hak dan kewajiban. Dikatakan antum masuk jam sekian. Pulang jam sekian. Antum pakaian. Sampai pakaiannya ditentukan. Pakaian antum kerja itu ditentukan. Harus sepatunya warnanya hitam. Yang di hotel pakai baju warna apa? Ubebas. Enggak ada ketentuan tetap kan? Iya. Tetap ada ketentuan. Ada aturannya di perusahaan. Kalau kiranya antum kerja tanpa baca aturan. Boleh gak pakai baju kotak-kotak kayak gitu? Kira-kira diapain kalau antum pakai baju kotak-kotak? Kasih SP1 ya. SP1. Eh kenapa? Jangan terlalu ekstrim lah. Masalah baju kenapa? Harus diributkan. Kita kan mengatakan seperti itu. Urusan baju kenapa harus diatur? Yang penting kan menutup aurat. Oh kata dia kamu gak mau ikut aturan kita ya pulang sana. Kita ini dalam beragama kadang-kadang gak tahu sama aturannya. Berpakaian. Ada aturannya berpakaian. Dalam agama kita itu ada. Maka disebutkan ilmu yang kedua adalah tentang aturan. Kalau tadi tentang Allah. Yang kedua tentang agamanya Allah. Yang agama Islam ini. Antum harus belajar. Apa saja yang Allah inginkan dari kita. Apa saja yang Allah benci dari kita. Baik ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini sering anda tanyakan. InsyaAllah antum sudah tahu. Pertanyaannya. Allah itu. Jallat abamatuh. Berulang kali di dalam Al-Quran Al-Kari. Memanggil kita. Dengan panggilan. Ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya. Berapa kali Allah panggil kita. Ya ayyuhallazina aman. Yang muda-muda. Jemaah. Enggak usah. Anak gak mau riak. InsyaAllah. Tapi Jemaah. Berapa kali Allah panggil kita. Ya ayyuhallazina. Ini aturan. Allah ketika ngatakan. Wahai orang-orang yang beriman. Kita harus dengar. Apa ya Allah. Apa yang kau inginkan dari kita. Antum kok dipanggil sama perusahaan. Ya fulan yang dari Indonesia semuanya kumpul. Lalu Antum gak kumpul. Dia. Panggilan siapa ya. Indonesia. Tapi ternyata. Manggilnya pakai bahasa India. Jadi gak faham. Allah manggilnya pakai bahasa Arab. Ya ayyuhallazina aman. Kita harus faham. Alhamdulillah ada terjemahan. Berapa kali ya ma. MasyaAllah. MasyaAllah. Secing dimana. MasyaAllah. Fasal-fasal. Kasih hadiah. Dari Google. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Tuh ilmu ternyata butuh dua detik. Dapat jawaban. Jemaah. Gak perlu kuliah kan. MasyaAllah. Barakallahuikum. MasyaAllah jemaah. Alhamdulillah. Tuh tadi. Ilmu yang kedua. Ilmu tentang. Perintah Allah dan larangan. Antum harus pelajar. Ilmu yang ketiga. Ilmu tentang hari kiamat. Hari kebangkitan. Bukan ilmu tentang kehidupan di dunia. Kenapa kita harus sibuk. Mencari ilmu tentang dunia yang hanya 70 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun. Bisa dibayangin. Seharusnya kita lebih sibuk. Ya dunia itu mempelajari. Tapi persentasenya seharusnya lebih besar tentang akhirat. Kebanyakan manusia apa? Kata Allah. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Wahum anil akhiratihum. Ghaafilun. Ghaafilun. Gata Allah. Kebanyakan manusia itu tahu tentang bohir kehidupan dunia. Tahu tentang bagaimana membuat bangunan. 100 tingkat. Tahu dia. Tahu bagaimana membuat jembatan. Bisa dia. Reklamasi. Bisa dia. Bikin pesawat. Bisa dia. Tapi semuanya ini bohir kehidupan dunia. Yang gak lama gitu. Ya kita bisa melihat orang-orang yang bikin pesawat. Kemana dia? Habis. Sudah mati. Kita lihat lah. Tapi kebanyakan manusia yang dikejar itu. Wahum anil akhiratihum ghaafilun. Mereka lupa dengan ilmu akhirat. Ilmu nanti kalau masuk kubur itu apa yang ditanya di sana? Nanti ketika keluar dari kuburan dibangkitkan itu. Kemana aku akan pergi? Aku nanti akan berjalan kemana? Subhanallah Jawa. Kita aja anak dari Indonesia ke Kuwait. Itu dikasih tahu. Ustaz nanti Ustaz sampai sini. Nanti transit di situ 2 jam. Nanti kemudian akan melanjutkan perjalanan. Nanti akan ada yang jemput di sana. Ini tentang dunia. Bagaimana tentang akhirat? Kita akan berangkat sendirian loh Jawa. Kita itu akan ditinggal sama anak-anak kita. Kalau sakit masih ada yang nganter. Keluarganya nganter. Ada yang ngomong sama dokter. Dok ini sakitnya seperti ini dok. Tolong dibantu dok. Tapi ketika hantu mati. Nggak di nganter hantu. Ditaruh di kuburan. Iya nganter jasadnya doang. Dimasukkan ke kuburan. Di injek-injek. Diratakan sama tanah. Wallah hijau ma'am. Ana. Tadi pagi kalau gak usah. Berendam di betak. Lalu ana masuk ke dalam. Ana tutup hidung ana. Dalam hati ana berpikir. Gimana kau di kuburan nanti di injek-injek. Enggak bisa bernafas. Antum berada di kehidupan yang berbeda. Kematian itu sendiri seperti tebasan 300 pedang. Apakah kita belajar tentang ilmu? Maka tiga ilmu itu. Bukan berarti gak belajar ilmu umum. Antum gak disuruh mau belajar. Karena iming-imingnya apa? Fulus. Ilmu umum itu antum gak usah disuruh. Kalau kita lihat jamal. Di negeri kita. Kalau ada pendaftaran CPNS. Itu berapa orang. Yang mendaftar. Kenapa? Karena dia sekolah memang untuk cari pekerjaan itu. Tapi kalau bicara ilmu akhirat. Ilmu akhirat ini dapet apa Ustaznya? Gak ada yang gaji kita. Gak ada. Antum sholat ke masjid. Lima waktu ke masjid. Ada yang gaji antum. Pulang dari masjid ada yang bagi fulus. Anu pak saya lembur tadi malam. Sholat tahajud 11 rokaat. Anu apa? Ada lemburannya fulusnya. Maafi. Gak dapet apa-apa antum. Pagi dapet capek. Puasa sunnah antum. Senin kemis. Yang ada capek. Lapar. Tapi gak ada yang kasih duit. Tapi kalau kerjaan dunia. Masya Allah antum. Lembur dua jam hitungannya berapa? Walhamdulillah na lembur. Di sini berapa real kau lembur? Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad ini orang-orang tanya. Kau lembur dikasih berapa Pak Ahmad? Oh variasi ya Masya Allah. Tergantung khusyuk apa enggak gitu. Tapi tadi jaman. Kalau kita belajar ilmu. Ilmu duni. Ilmu akhirat. Kita mengerjakan amalan-amalan akhirat. Itu memang. Gak ada yang gaji kita. Maka kebanyakan orang lalai tentang akhirat. Jadi tiga ilmu. Yang harus kita pelajarin. Jangan sampai antum bodoh tentang tiga hal ini. Ana sering sampaikan bahwasannya. Tidak harus semuanya jadi ustad. Enggak. Enggak semua harus jadi ustad. Tapi semua orang Islam harus lajar agama. Karena Nabi SAW mengatakan. Tolabul ilmi. Faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Matematika bukan. Bahasa Inggris bukan. Tapi ilmu tentang tiga hal tadi. Yang antum akan ditanya di kuburan nanti. Itu yang wajib dipelajarin. Kalau bicara rizki jamaah. Rizki itu tidak ada hubungannya sama ilmu. Rizki itu tidak ada hubungannya sama ijazah. Antum bisa lihat. Ada orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Konglomerat. Gaya. Ana sudah sering ketemu. Sampai pernah ketemu di Probolinggo, Jawa Timur sana. Ada Pak Haji. Ana ketemu sama menantunya. Lalu dia cerita, Pak Ustaz saya ini gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi kerjanya ekspor-impor. Dia cerita, dulu Ana mulai kerja itu ngumpulkan kayu bakar di hutan. Sampai akhirnya punya anak buah. Sampai akhirnya Ana buka mebel, Ustaz. Subhanallah. Banyak orang-orang pesen sama Ana itu. Kalau nulis kwitansi, Ana gak bisa nulis. Jadi Ana minta pembelinya yang nulis. Dari bodohnya dia. Bukan bodoh, Jemah. Ana bukan bodoh. Gak bisa baca. Karena bukan berarti orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis itu bodoh. Enggak. Enggak. Dia tulis. Ana alhamdulillah, kata dia Ustaz. Ana bisa baca angka. Jadi kwitansi kan angka ada angka yang Ana lihat. Oh ini kok kurang nolnya ini. Kenapa? Ah. Dia mau ditipu. Tapi dia, Masya Allah. Kayak raya. Anak buahnya S1, S2. Bosnya gak bisa baca. Gak bisa nulis. Supaya antum tau Rizki itu tidak bergantung dengan ijazah. Jangan berpikir kau gak punya ijazah, miskin Allah. Gak bener. Ya kita nuntut ilmu, Fadol. Maka Ana sangat menyayangkan sekali ke teman-teman yang belajar yang kuliah. Kemudian nanti bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang dia belajarin. Pertanian, Masya Allah. Lulus kerja jadi TU. Tata usaha di sebuah sekolahan. Hantu empat tahun kuliah bagaimana menanam ini. Ya itu. Dapat kerjaannya yang ini. Ternyata ilmu dipelajari sama dia untuk mendapatkan ijazah saja. Dan ijazahnya untuk daftar kerja. Bukan ilmunya untuk diamalkan. Ilmu umum ini. Kita bicara ilmu umum juga. Karena syarat untuk bekerja rata-rata harus S1. Ya mau gak mau orang cari ijazah S1. Maka kembali kepada ilmu. Silahkan, Antum mau belajar apa saja. Yang bermanfaat. Tapi jangan lupa belajar agama. Kalau gak dapat di sekolahnya, gak usah nyalahkan sekolahnya. Kenapa Antum masuk sekolah itu? Antum cari ilmu di luar. Kita tahu di negeri kita, kalau sekolah negeri pelajaran agama hanya 2 jam. SMP, 2 jam. SMA, 2 jam. Perguruan tinggi. 2 SKS 1 semester. Setelah itu, Antum melanjutkan S2, S3 tidak akan ketemu agama. Itu yang ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Antum cari di tempat lain. Jangan menyalahkan kondisi. Karena Antum punya waktu banyak. Di masjid bisa kajian. Ikut pesantren kilat. Sekarang Masya Allah ada sarana teknologi yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu yang tiga ini. Antum mau tidur bisa dapat ilmu yang tiga. Antum pagi-pagi sarapan bisa dengerkan ilmu yang tiga ini. Maka manfaatkan. Tapi itu masalah kebodohan. Yang kedua, musuh yang kedua adalah kemalasan. Gimana kalau buduh males? Habis sudah jawab. Kholas. Jadi kemalasan ini penyebab mundurnya sebuah negara. Runtuhnya sebuah peradaban. Kemiskinan. Kefakiran. Itu karena kemalasan. Pencurian. Narkoba. Itu gara-gara males. Orang males itu gak akan bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Apalagi buat orang lain. Orang males buat dirinya sendiri dia gak bisa memberikan manfaat. Maka ini bahaya kemalasan ini. Sehingga Rasulullah SAW. Beliau berlindung dari penyakit males. Fenomena kemalasan yang ada di masyarakat ini. Kita bisa mengecek di diri kita. Anak ini termasuk orang males apa enggak? Kalau bicara anak alhamdulillah SAW masuk kerja jam 7 SAW. Anak gak males. Yang pertama orang males itu berat melaksanakan kewajiban. Pokoknya yang wajib lah. Itu orang males. Kalau kita lihat. Yang paling berat buat orang munafik itu. Solat isya dan solat subuh di masjid. Allah menceritakan. Orang munafik itu solat jamak. Jangan dipikirkan orang munafik gak solat. Solat. Allah sebutkan. Di surat An-Nisa ayat 42 Allah mengatakan. Orang munafik itu kalau solat males berat dia mau solat. Jadi kalau antum berat mau solat hati-hati. Merasa berat hati-hati. Jangan-jangan antum termasuk orang munafik. Males dia ibadah. Hayya ala solat. Hayya ala solat. Masih pegang hape. Kalau di Indonesia kadang-kadang kita melihat orang masih makan pisang goreng. Pak, sudah adhan. Oh ya. Titip saya mas. Sampai ada yang ke masjid. Titip. Wallahi jamaah. Meremehkan dengan ibadah. Males. Tapi kalau kerja. Kerja bangunan dia kerjakan. Di bawah mentari dia kerja. Antum bisa lihat mereka. Sampai panas, sampai hitam. Dia kerjakan. Tapi untuk Allah lah. Berapa menit. Apalagi kalau di sini Masya Allah. Kalau antum di sini masih males. Untuk beribadah. Masjidnya pakai AC. Karpetnya zen. Wangi masjidnya. Lebih wangi daripada tempat tidur antum. Tapi antum masih males. Rasulullah SAW menjelaskan. Nih, kalau mau tidur. Itu syaitan. Memasang sihirnya. Kata Nabi SAW. Dalam hadith dari Bukhari Muslim. Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Iza huwa nam. Salasa uqad. Syaitan itu kalau orang mau tidur. Dia itu membikin enam simpul. Tiga simpul tali. Buhul-buhul. Sihir. Dia itu setiap dia utar. Dia mengatakan. Alayka laylun tawil. Alayka laylun tawil. Alayka laylun tawil. Farkud. Sudah. Kalau malam panjang tidur aja. Nggak usah bangun. Fa ini staiqat. Kalau dia bangun. Kemudian berzikir. Baca Bismillah. Baca Allahu Akbar. Baca Alhamdulillah. Ladi ahyana. Ba'dama amatan wa ilaih nusyur. Itu satu buhul talinya terlepas. Fa in tawabba in halat uqdah. Kalau dia ambil udhuk. Tali yang kedua terlepas. Fa in shalla in halat uqdah. Kalau dia sholat. Tiga buhul tali itu terlepas semua. Fa asbahanasyipam fayiban nafas. Pagi harinya seger dia jawab. Orang itu enak pagi hari itu. Jadi kalau antum bangun subuh. Sholat subuh berjamaah. Allah. Pagi hari itu indah. Wa illa kalau dia gak melakukan itu. Asbaha khabithan nafsi kaslan. Akan buruk jiwanya. Dan malas. Jadi kalau sudah pagi harinya antum gak sholat subuh. Seharian itu ibadah antum makan habis. Maka jaga sholat subuh. Sholat yang paling berat buat orang-orang munafiq. Kenapa? Karena orang munafiq sholat itu riak. Kalau subuh. Ada yang ngeliat. Subuh ke masjid semua pada tutupan. Tapi kalau sholat dhuhur kan banyak sahib. Assalamualaikum. Mau kemana mas? Oh mau ke masjid. InsyaAllah. Kelihatan. Tapi subuh gak ada yang tanya zaman itu mau kemana. Lihat kanan kiri. Apalagi disini Allah. Maka ingat. Itu salah satu model kemalesan. Yang kedua. Malas yang kedua itu. Meninggalkan yang sunnah. Sebagian orang masuk masjid langsung duduk. Tahiyatul masjid lah. Hormatin rumah Allah. Antu masuk ke kantor aja. Izin dok dok dok. Masuk. Apa langsung duduk? Dipersilahkan? Iya. Silahkan duduk. Baru duduk. Antu masuk rumah Allah. Langsung duduk. Padahal Nabi SAW mengatakan. Iza dah khala ahadukum masjid. Falaya jilis. Hatta yarka' rakat. Kalau masuk masjid. Jangan duduk. Sampai sholat dua rakat. Sunnah-sunnah. Lihat antu. Bagaimana zikir antu. Setelah sholat langsung pergi. Atau masih berzikir. Sunnah qobliya ba'diyya. Puasa sunnah. Sebagian kita itu hanya puasa di bulan Ramadan. Ramadan sunnah. Ketemu puasa nanti Ramadan. Setelah itu maafi. Maka ketika masuk bulan Ramadan. Biasanya berat antumu puasa. Nabi SAW sholat sampai bengkak kakinya. Puasa sunnah sampai kata para sahabat. Nabi ini kayaknya gak akan berbuka. Karena seringnya beliau berpuasa sunnah. Kemudian yang ketiga. Malas yang ketiga. Malas dalam bekerja. Kita ini bekerja di negeri orang. Islam itu. Menganjurkan ketika kita bekerja. Untuk menyempurnakan pekerjaan kita. Gak asal-asalan. Allah itu cinta kalau seorang beramal untuk menyempurnakan pekerjaannya. Karena Allah. Jadi kalau mungkin perusahaan anak capek-capek gaji tetap. Antu kerjakan karena Allah. Allah suka ketika antu menyempurnakan. Seharusnya kayak gini gajinya ditambah. Allah yang tambahin. Dan bicara malas dalam bekerja ini jamaah. Kita lihat para nabi. Para nabi itu bekerja. Sebagian jadi tukang kayu. Sebagian jadi tukang besi. Sebagian jadi penggembara kambing. Subhanallah. Dan mereka semangat. Artinya dalam urusan dunia semangat. Urusan akhirat lebih semangat. Terus. Yang terakhir males belajar agama. Ya coba antum liat. Antum suka gak dengan kajian. Analhamdulillah. Kalau datang kajian itu semangat. Tapi ngantuk. Karena sebagian udah pada merah. Ini sebagian sudah mulai. Taib jamaah. Lima menit lagi selesai. Bagaimana ngobatin kemalasan ini? Kalau ngobatin kebodohan tadi udah tidak sampaikan. Dan ada tiga ilmu. Mengobatin kemalasan ini. Yang pertama. Berlindung kepada Allah. Dari kemalasan. Berlindung. Sebagai mana doa yang diajarkan nabi SAW. Dalam hadis ruwet Bukhari dan Muslim. Ini doa. Nabi berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal a'zi wal kasar. Wal jubni wal haram. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamad. Wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Dari sifat lemah. Lemes. Ada orang yang lemes. Bawa anu. Kita berlindung dari sifat. Dan berlindung dari jubun. Pengecut. Al-haram. Al-haram ini yang tua sampai mikun. Akhirnya ngerepotin orang. Dan berlindung dari fitnah hidup dan kematian. Dan berlindung dari azab kubur. Itu minta perlindungan. Yang kedua minta tolong. Setelah minta perlindungan. Sekarang minta tolong semua orang. Tadi dilindungin. Sekarang minta tolong. Agar dikasih taufiq. Dikasih hidayah dan petunjuk. Untuk minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu. Memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau pernah mengatakan. Wallahiya Mu'ad inni uhibuk. Mu'ad aku cinta kepadamu. Jangan tinggalkan di penghujung setiap solat. Fi duburi kulli solat. Untuk berdoa mengatakan. Allahumma a'inni ala zikrika. Wasyukrika. Wahusni ibadat. Ya Allah bantulah aku. Minta bantuan. Untuk mengingatmu ya Allah. Untuk bersyukur kepadamu. Untuk beribadah yang baik kepadamu. Minta. Antum sering mendengar penceramah. Kadangkala mukaddimahnya mengatakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasna'in. Ala umurid dunya. Dengannya kita minta pertolongan. Dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Antum punya pekerjaan yang susah. Yang berat. Minta tolong sama Allah SWT. Jangan merasa lemah. Aduh kayaknya gak mampu. Ada temen di Surabaya. Masya Allah. Dia cerita. Sebenarnya itu kalau nyuruh anak buah anak. Anak kasih pekerjaan. Dia bos. Lalu dia mengatakan. Pak gak bisa. Ana langsung katakan. Kamu dipecat. Sekarang. Dia mengatakan. Ana gak mau ada orang ngomong gak bisa. Berusaha dulu. Kerjakan dulu. Minta tolong sama Allah. Nanti kalau sudah usaha. Minta tolong gak bisa. Laporan. Pak. Saya sudah usaha. Tapi gak bisa. Tapi baru dikasih kerjaan. Ngomong gak bisa. Aduh ini orang gak bisa kerja disini. Keluarkan aja. Dia keluarkan. Maka ini penting buat kita. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Al-mu'minul kawih. Khairun wa'ahabgu ilallah minal mu'minul ba'if. Mu'min yang kuat. Itu lebih baik. Dan lebih dicintai Allah. Daripada mu'min yang lemah. Kuat apanya? Imannya yang pertama. Semangatnya yang pertama. Baru bicara kekuatan harta. Kekuatan ekonomi. Kekuatan fisik. Karena kalau fisiknya kuat. Imannya lemah. Mungkin tubuhnya digunakan. Untuk mendolimin orang lain. Kalau ekonominya kuat. Imannya lemah. Mungkin uangnya digunakan bermaksia. Kepada Allah s.a.w. Tapi yang pertama. Kekuatan iman. Itu lebih baik orang yang kuat. Lebih cintai Allah. Daripada mu'min yang. Wafi kulin khair. Orang beriman itu semuanya ada kebaikan. Lalu Nabi mengatakan. Ikhris ala mayan fa'uka. Wasta'in billah. Engkau bersemangatlah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Jadi mu'min ini kok bisa kaya semuanya. Kaya semuanya. Karena kekayaan bermanfaat. Cemaat. Buat akhirat kita bermanfaat. Asalkan ambisinya akhirat. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah sama Allah. Jangan bersandar kepada dirinya sendiri. Oh saya punya lobby. Kalau di Arab ada wastoh. Oh saya punya wastoh. Saya punya orang. Yang insya Allah bisa bantu. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Sebab silahkan dilewatin. Tapi minta tolong itu sama Allah. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Wa'in asa baka syi' Kalau engkau tertimpa musibah. Jangan mengatakan. Andai kata aku berbuat ini. Pasti kejadiannya seperti ini. Jangan. Tapi katakan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Itu takdir Allah. Dan Allah melakukan apa yang Allah kandang. Jadi kalau kita berusaha kemudian gagal. Ya sudah. Takdir Allah. Jangan mengatakan. Aduh andai kata anak gak ngerjain itu kan. Tenaga anak, energi anak gak habis. Jangan. Katakan qadarullah wa masya'afa. Yang ketiga. Sabar. Untuk memerangi kemalasan ini harus sabar. Kalau kita lihat. Nabi kita Muhammad s.a.w. itu disuruh sabar sama Allah. Allah nyuruh Nabi sabar. Di surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah mengatakan. Fasbir sabarlah engkau kamasabara ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Jamaah. Siapa ulul azmi minar rusul? Nabi disuruh mencontoh ulul azmi minar rusul. Seperti apa sih mereka? Yang pertama. Adal-adalima. Nabi kita Muhammad s.a.w. Ibrahim. Nuh. Musa. Bukan Yusuf. Isa alaih salam. Masya Allah. Fadal. Fadal. Fadal maju ke depan. Masya Allah. Lagi dua ya. Masya Allah. Ma'alaikum warahmatullahi minar rusul. Lihat sabarnya Nabi Nuh alaih salam. Bertahun. Bukan bertahun-tahun. 950 tahun. Bayangkan. Tiap hari dicacimaki sama kaumnya. Dihina sama kaumnya. Orang itu kalau hidup dihina orang. Kepingin cepat mati. Antum bisa melihat. Orang-orang yang dibuli akhirnya bunuh diri. Nggak kuat dia. Berat. Kalau dipukul. Sebagian orang ngatakan. Kau pukul aku nggak apa-apa. Tapi jangan sakiti hatiku. Subhanallah. Itu 950 tahun. Sabar Nabi Nuh alaih salam. Kalau hidup dihormatin orang. Dan sekarang jadi ustadz. Masya Allah. Kasih kursi khusus. Naik pesawat. Dulu Nabi Nuh. Yang ada cacian dan makian. Ketika berdawah. Sabar seperti Nabi Nuh. Sabar seperti Nabi Ibrahim alaih salam. Dilempar ke dalam api. Ditelanjangi. Antum bisa bayangin. Bagaimana Nabi Bapaknya mendukung. Jadi bukan Bapaknya sedih anaknya. Mau dibakar. Bapaknya ikut. Ya lemparkan dia. Sampai seperti itu. Artinya dimusuhi sama kaumnya. Orang itu kalau baik. Kalau baik dalam urusan dunia. Bukan agama ya. Itu biasanya orang-orang semua nerima dia. Tapi kalau sudah dia mengajak kepada agama. Seperti Nabi Muhammad SAW. Dikacimaki. Diusir sama kaumnya. Itu sabar seperti sabarnya Nabi. Nabi Ibrahim. Sabar seperti sabarnya Nabi Musa. Menghadapi Fir'aun. Bayangkan Allah kasih sembilan mu'jizat. Buat Nabi Musa AS. Tapi Fir'aun dan kaumnya tetap gak mau beriman. Sampai Fir'aun itu melihat lautan terbelah. Hatinya gak tergerak. Waktu mu'jizat ini. Gak ada. Dia malah kejir ingin bunuh Nabi Musa AS. Selesai. Selamat dari Fir'aun. Sabar menghadapi Bani Israel. Disuruh nyebeleh sapi ya. Apa kata mereka? Eh sapinya kok jangan main-main. Masa kita suruh nyebeleh sapi. Sabar. Di fitnah. Kemaluannya berpenyakitan. Bayangkan Nabi Musa itu di fitnah seperti ini. Bani Israel itu kalau mandi dulu di sungai itu bareng. Mereka laki-laki saling melihat. Aurat laki-laki gak apa-apa di agama mereka. Agama kita gak boleh. Nabi Musa malu. Beliau mandi di tempat lain. Itu apa kata kaumnya? Musa ini malu mandi sama kita. Karena kemaluannya ada penyakitnya. Subhanallah. Sabar Nabi Musa. Nabi Isa AS. Bagaimana sabarnya beliau sampai mau disalib. Jadi kalau bicara memerangi kemalasan ini sabar. Antum melihat perjuangan mereka. Sehingga Antum akan beribadah. Kemudian yang keempat. Mengetahui kalau umur kita berkurang. Antum mau baca Quran gak baca Quran. Antum mau kerja gak kerja. Umur Antum berkurang. Model hidup kita itu umur. Nanti orang yang males pada hari kiamat. Ya kita akan mendapatkan amalan kita. Pahala dari amalan kita. Yang sholatnya hanya wajib. Ya Allah kasih yang wajib. Yang sholatnya wajib plus sunnah. Waktu kita sama loh. Gak ada perbedaan. Antum punya waktu 24 jam. Anak punya waktu 24 jam. Fulan baca Quran tiap hari satu juz. Antum gak pernah baca Quran. Umur Antum berkurang loh. Tambah tua. Ketika tua, oh nanti kau tua saya akan banyak baca Quran. Susah. Ketika tidak biasakan di masa muda. Untuk baca Quran. Maka itulah. Antum yakin umur Antum akan berkurang. Kemudian yang terakhir jamaah. Ketauhilah bahwasannya. Yang akan memberikan manfaat kita. Di dunia kita dan di akhirat kita itu. Kita sendiri. Bukan bapak kita. Bukan orang lain. Maka kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Semua. Dengan amalannya. Dia akan dimintai pertanggung jawaban. Dan akan mendapatkan balasan atas dia. Apa yang dia amalkan. Hada wallahu a'lami so'ab. Itu yang bisa. Kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi kita yang jawab. Masih ada waktu 17 menit. Insya Allah. Baik. Anda lihat sebagian sudah merem-merem. Jaman Anda lihat. Masya Allah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Agak menyimpang dikit tapi berkaitan sama yang diucapkan Ustaz tadi mengenai hijrah ke Habasya. Pertanyaan saya mengapa da'wah di Habasya tidak berkembang Ustaz. Padahal tadi ada penuturan Ustaz kan sudah disampaikan bahwa kelebihan-kelebihan dari ajaran Rasulullah. Dan sepengah tahun saya yang rajanya juga menerima kan. Tapi ternyata secara sejarah da'wah di sana tidak berkembang sampai akhirnya para sahabat harus pulang lagi dan bertemu Rasulullah di Madinah. Subhanallah. Ini benar ini Syama. Jadi memang kita dulu berpikir kalau rajanya soleh insya Allah semuanya jadi soleh seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi di Habasya tidak. Najasyi masuk Islam. Tapi dia pun menyembunyikan Islam. Karena gejolak di pemerintahan dia pada waktu itu. Ketika dia menyetujuin orang-orang muslimin itu. Itu akan terjadi model kudeta lah. Dari Bapak Rikoh. Dari kardinal-kardinal Nasrani yang ada di situ pada waktu itu. Akhirnya dia menyembunyikan ke Islamnya dan tidak berkembang memang Islam-Islam. Yang kedua berkaitan dengan Habasya terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Sekarang ini Habasya mana? Yang sering kita dengar Etopia. Yang sering kita dengar Etopia. Sebagian ulama mengatakan Eritrea. Sebagian berpendapat Sudan sebenarnya. Karena itu satu dataran sebenarnya. Semua dulu disebut Habasya. Negeri-negeri itu namanya Habasya. Kayak Syam ya. Kalau kita bicara Syam. Orang berangkat ke Syam. Di mana Syamnya? Syam itu empat negara sekarang. Libanon, Jordania, Syria, sama Palestina. Kalau kita lihat Islam yang berkembang sekarang ini di Eritrea. Yang perbatasan sama Etopia. Yang mungkin juga dijajah sama negara. Sebagai sebuah negara namanya Etopia. Cuma kalau kita lihat penyebab tidak berkembangnya dakwah di sana. Salah satunya memang kekuatan kaum Nasrani pada waktu itu. Yang menolak dakwah Islam. Walaupun rajanya sudah beriman. Tapi kekuatan di bawahnya itu tidak bisa dihindari. Najasyi ketika menyatakan Islamnya. Waktu itu Najasyi menyebutkan dia meletakkan di dalam kantor. Kantong dia itu apa yang dibacakan oleh Ja'far. Tentang surat Maryam. Bahwasannya Isa AS adalah putra Maryam. Hamba Allah dan nutusan Allah. Lalu Najasyi mengatakan. Iya. Isa AS itu kedudukannya tidak melebihi apa yang ada di sini. Maksud dia apa yang ada di kantong dia. Dari surat itu. Karena dia takut menyampaikan terang-terangan. Jadi memang para sahabat akhirnya balik ke Medina. Ada satu sahabat yang murtad di sana masuk ke agama Nasrani pada waktu itu. Ini adalah percaya yang usah. Baik selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau minta selamat. Kami-kami yang bekerja di perhotelan tidak menutup mata bahwa sebagian gaji dari kita ini ada hasil dari penjualan minuman keras. yang saya pengen tanyakan kita kan pengen semua hasil jerif payah kita jadi berkah nah Allahuakbar memang tanda-tanda akan banyak bencana itu dilegakannya minuman keras buat yang kerja di hotel kalau antum berada di bagian yang langsung berhubungan dengan minuman keras antum harus keluar kalau antum berada di bagian karena para hotel kan banyak kan kerjaan bukan satu bidang yang kerja di bagian itu harus keluar kenapa? yang bawa homer ini dosanya sama dengan yang minum ada yang jadi bartender anak gak minum anak cuma nyampur sama dosanya dengan yang minum maka buat teman-teman di hotel yang kerja bagiannya di bagian itu dia harus resign atau dia minta dipindah ke bagian lain antum di bagian sampah gak apa-apa di bagian sampah pokoknya jangan di bagian yang haram itu yang perlu diperhatikan kemudian kalau ada syubhat dalam gaji kita yang tidak bisa dihindarkan maka kita banyak-banyak sodako ketika itu tapi tetap jama hidup ini pilihan hidup ini pilihan gak ada yang terpaksa kerja disitu gak ada gak ada yang maksa antum kerja disitu siapa yang maksa antum? antum yang mau banyak teman-teman antum gak kerja hidup kok tapi sayang ini gajinya besar nah berarti kan pilihannya antum jadi buat teman-teman yang kerjaannya langsung berhubungan dengan yang haram maka dia harus meninggalkan pekerjaan itu kalau gak minta dipindah ya ustaz dari ibu-ibu baru akan ada tiga pertanyaan saya bacakan ustaz yang pertama bagaimana hukumnya menjalankan agama tapi tidak mengerti akidah sudah diingatkan untuk belajar akidah tapi belum mau karena merasa sudah paham yang kedua bagaimana jika malas datang kajian bukan karena malas mendengarkan kajian tapi malas bertemu dengan teman-teman yang ada di kajian tersebut jika lebih baik memilih untuk mendengar kajian lewat streaming daripada harus hadir secara langsung karena akan lebih banyak lebih mendapat banyak mudaratnya daripada faedahnya begitu pertanyaannya lalu yang ketiga misalnya ada kelakuan atau perlakuan suami yang kitanya tidak ridho bagaimana kita ikhlaskan saja biar Allah subhanahu wa ta'ala yang balas atau bagaimana semoga dipahami masya Allah yang pertanya apa apa yang pertama akidah ingat ya kalau bicara akidah sebenarnya pokok agama ini adalah keyakinan al-yakin al-yakin itu adalah yang berkaitan dengan amalan hati keyakinan kita dengan agama ini Rasulullah s.a.w. selama 13 tahun beliau lebih fokus untuk menanamkan akidah Allah menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan al-iman billah wal-yaumil akhir fokus ke sana maka kalau tadi ibn lukai menyebutkan tiga ilmu tentang Allah tentang agamanya hukum-hukumnya yang ketiga tentang hari akhir ketika di Mekah antun bacalah Jus Amma Jus Amma itu 37 surat hanya tiga surat yang turun di Medina surat apa saja mana kasih hadiah jama'ah Jus Amma itu jadi hampir 99% itu turun di ada tiga surat turun di Medina ibu-ibu yang bertanya silahkan ada yang mau jawab iya karena pertanyaan dari ibu-ibu silahkan ini titipan pertanyaan dari penonton di kok titipan pertanyaan iya yang pertanyaan pertama yang kedua ketiga boleh ibu-ibu ditanya tapi yang pertanyaan pertama iya kan gak apa-apa pertanyaannya pertanyaannya ini Jus Amma itu 37 surat tiga surat turun di Medina apa tiga surat itu iya ini kuis ini siapa yang mau jawab silahkan ibu-ibu sebentar yang pertama Anabba yang kedua Anazia Masya Allah itu surat satu lagi gak tahu itu pertanyaannya bukan surat yang pertama Anabba iya betul Jus Amma yang pertama kemudian kemudian Abasawatawalla pertanyaannya tiga surat yang turun di Medina nah ada yang mau jawab kita gak ada riak-riaan disini gak bisa menganggah anak-anak tahu cuma ya gak mau riak takut riak anak-anak mau ikhlas ilmu anak Assalamualaikum Albayinah Albayinah Masya Allah Zalzalah An-Nasir Masya Allah Masya Allah Barakallah Fikum dapat dimana ibu kasih ikan hadiah nah kita lihat semua penekanannya itu di akidah surat-surat maka itu kuat kuat sekali kenapa karena kalau akidahnya kuat akarnya kuat pohonnya itu bisa tinggi Ibn Al-Qaim menjelaskan barang siapa yang mau membangun bangunan yang tinggi hendaklah mendalamkan fondasinya siapa yang tahu fondasinya Burj Khalifa berapa dalam jamah karena kasih hadiah anak juga gak tahu jamah Burj Khalifa itu fondasinya berapa dalam berapa oh berapa yang disini berapa tingkat itu sama dengan subhanallah satu lantai full itu di dalam tanah seperti itu nah itu jamah ketika orang mau punya bangunan yang tinggi dia harus peduli sama fondasi makanya Allah menceritakan tentang kiamat tanda kiamat yang mereka tanyakan kemudian Allah mengatakan apabila terjadi tamatul kubra kiamat yang besar nanti di surat ketika orang lari dari saudaranya lari dari bapaknya lari dari ibunya masuk ke atakwir ketika mentari nanti akan berubah masuk terus tentang kiamat semua jadi kalau bicara agama ini untuk menguatkan akidah itu adalah sesuatu yang dipedulikan sama nabi hukum mudah nanti gimana para sahabat itu ketika diwajibkan sholat mereka sholat akidahnya udah kuat ketika disuruh puasa semuanya puasa ketika dilarang minum homer para sahabat itu langsung dituangin dari tangan ketika wanita disuruh pakai jilbab gak ada yang berangkat ke tuku beli kain yang ada kain-kain jemulan dia gunakan untuk jilbab mereka karena fondasinya sudah kuat orang itu kalau kenal dengan yang membuat hukum akan cinta antum kalau disuruh sama atas sama temen antum eh tolong kerjakan ini antum males-malesan tapi kalau bos yang nyuruh tolong kamu kerjakan ini ya Allah bos siap bos bos dimana kalau Allah yang nyuruh kebanyakan kita gak kenal sama Allah gak kenal dengan balasan yang Allah berikan jadi berbicara tentang akidah ini penting sekali jamaah tapi tadi banyak orang itu penampilan doang agamanya keyakinannya belum kebanyakan kesyirikan terjadi karena masalah tauhidnya lemah banyak orang bunuh diri kadangkala karena punya utang ini itu karena apa tauhidnya lemah akidahnya lemah maka rukun islam itu akidah ashadu an la ilaha illallah tentang Allah dulu rukun iman yang pertama antu'binabillah beriman sama Allah rukun iman gak ada solat disitu di rukun islam ada setelah imannya kuat orang akan melaksanakan perintah Allah itu gak terbebani gak terbebani seperti itu Wallahu'alam pertanyaan kedua berkaitan dengan itu yang ketiga yang kedua tapi yang kedua yang tidak hadir kajian karena takut kalau hadir ya ada mudorotnya lah jamaah kita harus jaga hati kita orang-orang beriman itu bersaudara maka harapan anda semuanya nanti sebelum pergi ya yang duduk berbarengan kenalan lah dari mana ini itu kita ini sodara ada teman-teman kita yang kerja di hotel ada teman-teman kita mungkin yang kerja di perusahaan ada yang kerja di KBRI semuanya sodara yang menyebabkan kita itu gak enak hatinya kalau kita menyimpan dendam kita menyimpan sakit hati sama fulana sama fulana wallah hidup itu jadi sempit jangan kekajian antum masuk ke pasar mau belanja ke pasar lihat ada fulana di pasar astagfirullah gak jadi udah cari pasar lain karena sakit hati masuk kajian disini ngeliat sandalnya fulana astagfirullah ada fulana wallah sempit hidup ini jamaah sempit maka Rasulullah s.a.w. diperintahkan oleh Allah khulil afwa ambil ma'ah jadi seakan-akan engkau jual rasa sakit hatimu dengan maaf sudah aku kasih maaf ambil sebagai alat tukar khulil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al-jahid nabi s.a.w. disakiti oleh kaumnya bayangkan bagaimana 13 tahun di Mekah beliau hidup susah kemudian pamannya terbunuh ketika perang Uhud bagaimana kondisi sahabat-sahabat nabi yang dibunuh ketika perang Uhud sampai ke Mekah penaklukan kota Mekah apa kata Nabi s.a.w. idhabu fa'antum tulaka la tathriba alaikum liyum enggak aku tidak akan mencilah kalian silahkan kalian pergi kalian bebas semua kata Nabi s.a.w. yaghfirullah ini juga akan mudah-mudahan Allah ngampuni jadi ini yang penting buat kita agar tadi datang kajian tidak terbeban kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi kalau hatimu keras kasar perilakumu orang itu akan kabur dari kamu terus apa yang harus dilakukan fa'fu anhum yang menyakitin sepakat kaumnya tapi yang disuruh memaafkan Nabi maafkan mereka ya sudah memaafkan wastaghfirullah enggak cukup engkau memaafkan tapi berdoa buat mereka mintakan ampun buat mereka mereka yang menyakitin anak-anak berdoa supaya diampuni sama Allah iya ini tingkat yang mulia akhlak seseorang maafkan mereka mintakan ampun buat mereka yang ketiga apa ajak musyawarah mereka jadi teman dekat sekarang diajak musyawarah iya ajak musyawarah artinya memang akhlak yang mulia itu orang akan bahagia hidup jangan menyimpan duri di dalam hati di kaki saja kita jinjit jinjit jalannya kalau ada duri kita jinjit jinjit jalan dimana kalau duri itu ada dalam hati kita kita buat tidur sholat kita bawa makan kita bawa jadi tetap kajian di majlis ilmu itu beda dengan nonton streaming karena malaikat malaikat disini akan meliputi orang-orang mengelilingi orang-orang yang datang kajian kemudian selesai kajian akan dikatakan kalian pulang dosa-dosa kalian sudah diampuni rahmat Allah itu turun itu di majlis ilmu maka hilangkan kebencian dan dendam itu kemudian yang ketiga kalau suami berbuat salah apa yang harus dilakukan istri kira-kira apa jamaah jamaah gak ada yang berbuat salah gak ada yang gak berbuat salah makanya kita itu kalau ada orang menyakitin hati kita kita harus tahu kita itu sering berbuat dosa sama Allah maafkan suaminya dia tidak memberikan hak anak minta haknya sama Allah boleh gak tidak memaafkan suami boleh para suami juga harus tahu boleh kalau bicara boleh itu haknya istri tapi yang lebih mulia adalah memaafkan maka hati-hati para suami jangan sampai pada hari kiamat yang menjadi lawannya dia yang menuntut dia itu ternyata istrinya sendiri dia datang kepada Allah ya Allah ini suamiku ya Allah dia suka menjelek-jelekan aku dia suka menghina aku dia mukul aku hati-hati karena pada hari kiamat itu Allah tegakkan keadilan sampai binatang pun dihadirkan untuk kisos apalagi urusan sama manusia tapi seorang istri yang mulia yang memaafkan suaminya memaafkan suaminya kalau dia masih ingin hidup bersama suaminya kemudian kalau bercerai pun tetap ini jamaah islam ini agama yang indah kalau harus bercerai apa kata Allah jangan lupakan keindahan yang terjadi diantara kalian biasanya kalau bercerai kan bocor semua gak ada baiknya suaminya juga seperti itu suami kalau sudah cerai aduh istrinya gak ada baik jangan kalau memang harus berpisah yaudah berarti sampai disini tapi ada hal-hal yang indah yang perlu diingat yang buruk lupakan yang indah kita kenang maka seperti itu dan banyak-banyak istighfar ya kalau ada seseorang yang menghadapi perilaku buruk dari pasangan hidupnya hendaklah dia memperbaiki hubungan sama Allah agar Allah memperbaiki hubungan dia dengan makhluk Allah yang lain itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini apabila benar itu dari Allah kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu subhanakallah bihamdika syahadu anla ilah astagfirullah wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati